Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang dan apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Video ini berisi prosedur kedatangan domestik di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Mulai dari keluar pesawat, pengambilan bagasi, sampai dengan naik grab car. Saat ini badan pesawat sudah berada dalam posisi landing. Penerbangan dari Jakarta ke Solo memakan waktu sekitar satu jam. Alhamdulillah sudah landing. Gedung Bandara sudah terlihat dari kejauhan. Tangga turun pesawat sudah menunggu. Badan pesawat terus bergerak mendekati gerba rata. Pesawat sudah berhenti. Para penumpang mulai sibuk menurunkan barang-barang bawaan yang disimpan di kabin atas. Persiapan turun dari pesawat. Harus sabar sesuai dengan posisi tempat duduk, karena memang aksesnya hanya cukup untuk satu orang. Untuk penumpang yang duduk di bagian depan dapat keluar dari pesawat dengan akses garba rata. Penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat keluar dengan tangga. Dengan dua akses keluar ini, pengosongan pesawat menjadi lebih cepat. Dan lebih cepat pula dapat digunakan untuk penerbangan berikutnya. Dari sini, penumpang diarahkan turun ke bawah dengan eskalator, menuju ke kedatangan domestik. Tepat di pemberhentian eskalator sebelah kiri, ada kamar mandi. Unik ya ikon kamar mandi pria dan wanitanya. Sebelum masuk ke kamar mandi, ada monitor yang menunjukkan belt pengambilan bagasi. Dari info di sini, GA-228 ada di belt 3. GA-228 adalah kode penerbangan Garuda dari Jakarta ke Suri. Turun lagi ke bawah dengan eskalator. Dari sini, diarahkan ke kanan untuk menuju ke conveyor pengambilan bagasi di belt 3. Panel kayu ini antik banget, bisa buat backdrop foto. Dari layar di belt 3 ini, menginformasikan tempat pengambilan bagasi bagi penumpang GA-228. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya koperku keluar juga. Sebelum keluar dari pintu, petugas memeriksa koper kami dan menyocokkan dengan kartu boarding pass kami yang di belakangnya ditempeli nama dan nomor bagasi penumpang. Dengan demikian, meminimalisir bagasi yang tertukar. Dari arah pintu keluar, kami menuju ke kiri untuk mencari sentra ATM. Sementara untuk counter grab, tinggal lurus saja. Di sebelah kiri, masih ada transportasi lainnya, grupper trans dan golden bird. Counter ATM masih jalan terus dari sini. Ini dia counter ATM-nya. ATM yang tersedia di sini cukup lengkap. Kembali lagi ke pintu keluar utama kedatangan domestik. Dua kereta kencana berada di sisi kiri dan kanan salasar, menambah etnik suasana di bandara ini. Yang hijau merupakan replika dari kereta Chondro Kirono, sementara yang merah replika kereta Kyayi Garuda Kencana. Di bagian tengah sebelum kereta Kencana ada patung Adi Sumarmo, pendiri sekolah telegrafis udara pertama di Indonesia, yang di kemudian hari berkembang menjadi sekolah radio udara. Kembali lagi menuju ke counter grab. Counter grab ada di sisi kiri salasar ini. Pemesanan grab dibantu oleh petugas. Untuk tujuan kami ke Hotel Haris, tarifnya Rp. 134.000, tidak termasuk dengan tol. Oke, sampai di sini dulu sharing aku dari Bandara Adi Sumarmo, Solo. Terima kasih banyak yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di videoku yang lain. Bye-bye.